Orang hidup di dunia itu, yang terpenting itu adalah keluarga. Ketika kita merasakan kebahagiaan di dalam keluarga, istrinya menjadi istri yang solihat. Anak-anaknya, anak-anak yang solih dan solihat. Masya Allah, itu kepuasan hati sulit diungkapkan dengan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladihadana lihada wa ma kunnalinahtati ala Allah an hadana Allah. Lakata ja'at Rasul Rabbina bilhaqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu anna Muhammad al-Rasulullahi s.a.w. wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ibu bapak dan para saudara dimanapun anda berada, syukur Alhamdulillah. Seharian kita telah digerocok nikmat oleh Allah. Diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah. Yang paling kita rasakan adalah nikmat yang terdekat dengan kita. Dalam sebuah riwayat Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang pagi-pagian dalam keadaan aminan visirbihi, keluarganya dalam keadaan aman. Mu'afan fizzat satihi, jasadnya dalam keadaan yang sehat. Indahu kutu yaumihi, di hari itu ada yang dimakan. Ka'an nama khizzat lahud dunia. Bagaikan orang itu telah diberikan dunia seisinya. Memang kalau kita pikir para saudara semua, orang hidup di dunia itu yang terpenting itu adalah keluarga. Ketika kita merasakan kebahagiaan di dalam keluarga, istrinya menjadi istri yang solihat. Anak-anaknya, anak-anak yang solih dan solihat. Masya Allah, itu kepuasan hati sulit diungkapkan dengan kata-kata. Inilah yang harus kita wujudkan dalam keluarga kita. Utamanya adalah bagaimana agar anak-anak kita itu bisa menjadikan sesuatu yang membagakan bagi diri kita. Sesuatu yang membuat hati kita itu senang. Karena bagaimanapun juga, apalagi kita yang hidup di saat ini, yang begitu banyaknya berita-berita, kabar-kabar, yang memberitakan tentang dekadensi moral yang melindah pada generus-generus pada remaja-remaja di kalangan kita. Ini harus menjadi nasihat bagi kita semua orang tua tentang kewajiban pokok kita mendidik anak-anak kita. Bagaimana agar anak-anak kita itu bisa benar-benar menjadi tambang emas bagi kita. Bisa menjadi anak yang solih dan solihat. kuncinya sebenarnya adalah pada kita. Karena Rasulullah SAW juga sudah memberikan peringatan. Beliau menerangkan, setiap anak itu dilahirkan orang tua dalam keadaan suci, dalam keadaan fitroh. Jadi setelahnya itu orang tua lah yang menentukan baik dan jeleknya anak itu. Sebenarnya sekarang ini, kalau menurut amatan saya, secara umum, anak-anak itu pada umumnya, kalau tentang ilmu, tentang mungkin ceramah, itu sudah banyak mereka dengarkan. Yang perlu kita perbaiki dari kita, utamanya kita sebagai orang tua dari anak-anak tersebut adalah keteladanan. Karena dengan keteladanan itulah, akan menjadi nasihat yang sangat menyentuh bagi anak-anak kita. Sudah tidak perlu banyak bicara, sudah tidak perlu banyak mengarahkan. Cukup dengan melihat, cukup dengan meneladani. Itu apalagi kalau didapatkan dari orang tuanya. Subhanallah, itu akan menancap kuat dalam diri anak tersebut. maka sekali lagi saya mengajak, khususnya kepada keluarga saya sendiri, umumnya kepada semua yang bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan saat ini. Mari, kita berupaya bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. dengan keteladanan, dengan contoh, amal ibadah yang baik, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang bisa diteladani oleh anak-anak kita, itu sudah menjadi nasihat yang sangat berarti. Nasihat yang akan tertancap kuat dalam benak anak-anak kita. Sehingga apa yang kita minta kepada Allah, agar kita diberikan turun-turun yang baik, anak-anak yang solih dan solihat, itu benar-benar kita dapatkan. Sehingga nantinya, ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, anak-anak kita, turun-turun kita, benar-benar bisa menjadi jariah bagi kita semua. Semoga ini bisa kita dapatkan, semoga ini bisa dikodar oleh Allah, menjadi turun-turun kita, anak-anak kita, anak-anak yang solih dan solihat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, dalam kesempatan yang baik dan barokah ini. Apabila dalam hal menyampaikan ini, ada tutur kata yang sekiranya kurang sopan, kurang enak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah menganugerahkan keluarga kita, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihat. Alhamdulillah, Jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu khairah telah menonton.